Tragedi Python Tepatnya 8 Oktober 2003 Sebuah kecelakaan yang menjadi tragedi dalam sejarah terjadi Sebuah kecelakaan bus terbakar yang menewaskan penumpangnya dengan jumlah 54 orang Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Kecamatan Banyu Glugur Antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo dekat PLTU Python Lebih menyedihkannya lagi bus tersebut berisi 51 orang siswa-siswi SMK Yapemda 1 Sleman Yogyakarta Bersama 2 guru dan 1 pemandu wisata yang hendak pulang ke Sleman setelah karya wisata di Bali Seluruh korban tewas terbakar setelah tidak berhasil membuka pintu Atau memecahkan kaca bus untuk menyelamatkan diri Siswa-siswi kelas 2 sekolah menengah kejuruan yayasan pembina generasi muda Yapemda 1 Sleman Melakukan karya wisata atau study tour mereka di Bali Pada Rabu 8 Oktober 2003 malam Dalam suasana gembira mereka hendak pulang ke kota asal mereka Sleman, Yogyakarta Mereka menumpang 3 bus au transport yang melaju beriringan tak lama usai adzan isa berkumandang Tragedi itu bermula saat salah satu bus melewati sebuah tanjakan di tikungan jalan raya Surabaya Banyuwangi Kawasan Banyu Glugur Situbondo, Jawa Timur Sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur dan langsung menabrak bagian depan bus Tak sampai disitu, truk Tronton Cold Diesel juga menghantam bagian belakang bus tersebut Bus naas itu pun terjepit oleh kedua truk Tabrakan tersebut menyebabkan tangki truk bernomor polisi L8493F pecah Sehingga menyebabkan munculnya percikan api dari sekering listrik bus dan akhirnya merembet ke badan bus bagian depan Kobaran api kian besar dan begitu cepat terjadi Diduga karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bus Seperti tas dan karpet yang ditaruh di kursi Para siswa bersama guru dan pemandu wisata pun mulai panik Siswa siswi tersebut berlarian ke arah belakang sambil berteriak minta tolong Mereka berusaha membuka pintu belakang dan keluar dari sana Namun pintu tidak bisa dibuka karena tertabrak dari arah belakang Ditambah tak ada alat pemecah kaca yang tersedia di dalam bus Para siswa siswi itu bersama dengan guru mereka tewas mengenaskan terbakar dalam kobaran api di dalam bus tak jauh dari pintu PLTU Python Karena lokasinya itu tragedi mengenaskan ini dinamakan Tragedi Python 2003 Di tengah kepanikan para penumpang dua kru Sopir bus justru berhasil melarikan diri Kernet bus selamat lantaran bisa memecah kaca pintu depan Sementara sang sopir juga selamat setelah melompat dari bus Evakuasi korban membutuhkan waktu 5 jam lebih Sebab rata-rata badan korban terjepit di antara kursi dan kondisi fisiknya gosong akibat terbakar Salah satu petugas di RSUD Situbondo menuturkan Rabu malam ada beberapa korban yang dibawa ke puskesmas Besuki Namun karena kondisinya gawat lalu dibawa ke RSUD Situbondo yang berjarak sekitar 45 km timur lokasi kejadian di Python yang berada di perbatasan Situbondo Probolinggo Banyaknya jumlah korban meninggal memaksa pihak RSUD Situbondo untuk mengawetkan jenazah menggunakan balok es Jenazah juga hanya ditempatkan di lorong karena ruang kamar mayat tidak terlalu besar Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar serius Ada bagian tubuh yang hilang dan beberapa sulit dikenali Mereka sulit diidentifikasi karena luka bakar tersebut Lokasi insiden mengerikan tersebut ternyata jauh dari keramaian Daerah Banyuglugur sendiri memang dikenal sebagai kawasan rawan kecelakaan Penerangan pun minim dan kiri kanannya berupa bukit dan tanaman liar Beberapa warung yang ada di dekat lokasi memilih tutup karena ngeri Belajar dari tragedi naas itu peraturan standar keamanan bus pun ditingkatkan Untuk mengurangi kemungkinan kejadian serupa terjadi Terima kasih